Hai hari ini Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 dan sekarang tepat jam 18 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah kembali pada sore hari menjelang malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat suasana senja di kawasan inti pusat pemerintahan ini dan tepat di depan ini ini merupakan hunian ASN ya teman-teman dan yang di depan ini adalah hunian ASN 4 yang mana hunian ASN 4 saat ini sebentar lagi akan rampung dan bisa digunakan sebelum foot RI ke 79 di ikm sekarang kita bergeser ke arah kanan dan tepat di depan ini merupakan hunian ASN 2 yang saat ini masih di dalam tahap konstruksi ya teman-teman dan tidak terasa tersisa 14 hari lagi menuju foot RI ke 79 di ikm ini dan kita akan melihat persiapan di lapangan upacara nantinya tapi sebelumnya kita melihat di bawah ini ini merupakan rumah tapak jabatan menteri Persil 104 dan di seberang sana di seberang jalan sumbu kebangsaan sisi barat itu merupakan rumah sakit dari Kemenkes dan progresnya cukup cepat ya teman-teman dan tepat di bawah ini ini merupakan jalan sumbu kebangsaan sisi barat kita bisa lihat untuk jalan sumbu kebangsaan sisi barat ini sudah diaspal dan nanti akan digunakan untuk uji coba kereta tanpa rel ya teman-teman dan untuk kereta tanpa relnya kemungkinan malam ini akan sampai di kawasan Hai teman-teman di pusat pemerintahan Hai tempat di depan ini merupakan bangunan Kemenko 4 dan suasana senja di kawasan istana negara ini terlihat indah ya teman-teman dari kit dari Kemenko 4 sekarang kita bergeser ke arah kiri tepat di depan ini merupakan bangunan Kemenko 3 atau Kemenko Polhukam Dari Kemenko ketiga sekarang kita menuju ke lokasi lapangan upacara Istana Negara nah teman-teman tepat di depan itu itu merupakan lokasi lapangan upacara Istana Negara ya temen-temen dan kita bisa lihat di lapangan di bawah ini sudah dipersiapkan sedekian rupa jadi nanti upacara bendera untuk perayaan putri ke-79 dipastikan akan dilaksanakan di sini ya teman-teman jadi seperti inilah persiapan untuk mengadakan putri ke-79 di IKN ini jadi tersisa 14 hari lagi ya teman-teman dan kita doakan semoga saja perayaan putri ke-79 di IKN ini berjalan lancar dari lapangan upacara sekarang kita bergeser ke arah Kemenko 1 atau Kemenko Marafes yaitu ke Kementerian bidang maritim dan investasi nah teman-teman dari Kemenko 1 sekarang kita maju ke depan menuju Kemenko 2 atau Kemenko perekonomian tepat di depan ini merupakan bangunan Kemenko 2 dari Kemenko 2 sekarang kita menyeberang ke arah bangunan gedung Bank Indonesia nah teman-teman tepat di depan ini ini adalah bangunan gedung Bank Indonesia jadi seperti inilah penampakan gedung Bank Indonesia Bank Indonesia di IKN ini terlihat ikonik ya teman-teman dari Bank Indonesia sekarang kita menuju ke Bukit Bendera tepat di depan ini ini adalah Bukit Bendera dan terlihat tiang bendera sudah menjulang tinggi dan tinggi dari tiang bendera ini kalau tidak salah 79 meter ya teman-teman tepat di depan ini selamat menikmati dan di sebelah depan dari piang bendera ini itu merupakan memorial park dan seperti inilah pemandangan di kawasan istana negara ini selamat menikmati dari bukit bendera sekarang kita kembali menuju rumah sakit pemerintah dari Kemenkes dan inilah rumah sakit dari Kemenkes ya teman-teman untuk progresnya lumayan cepat dan semoga saja selesai tepat waktu jadi rumah sakit dari Kemenkes ini berseberangan dengan rumah tapak jabatan menteri Persil 104 ya teman-teman selanjutnya kita menuju ke kawasan kawasan hunian ASN dan tepat di depan ini ini adalah hunian ASN 2 selamat menikmati dan sekarang kita kembali ke hunian ASN 4 selamat menikmati jadi seperti inilah suasana senja di kawasan inti pusat pemerintahan ini ya teman-teman terlihat indah walaupun bangunan-bangunannya belum jadi apalagi nanti setelah jadi kota ya teman-teman pasti akan terlihat sangat indah sekali dan saya rasa videonya cukup sampai disini dulu mari kita doakan bersama semoga saja pembangunan di IKN ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta tidak lupa kita doakan untuk para pekerja IKN semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja dan kita doakan pula untuk perayaan Hood RI ke 79 semoga lancar ya teman-teman dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini sampai jumpa pada video update berikutnya terima kasih selamat menikmati